Jenis-jenis pekerjaan Manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Kebutuhan hidup manusia sangat banyak Antara lain makan, minum, tempat tinggal, dan pakaian Selain itu manusia juga membutuhkan kesehatan, pendidikan, rekreasi, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya Manusia bekerja disesuaikan dengan kondisi, wilayah, tempat tinggal, pendidikan, maupun sesuai dengan bakat dan keterampilannya Jenis-jenis pekerjaan dibagi menjadi dua macam Yaitu pekerjaan yang menghasilkan produk barang Seperti pembuat baju atau penjahit Dan pekerjaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa Misalnya tentara Pagi ini Ratna, Made, Rita, dan Franz Sengaja berangkat ke sekolah bersama Karena mereka akan bertugas sebagai petugas upacara bendera Ayo cepat sedikit jalannya Seperti tentara yang kita lihat tadi Rita, kata Franz dengan tidak sabar Loh, memangnya kenapa disiplin sekali kamu, Franz? Bukankah ini masih pagi? Sahut Rita dengan santai Hari ini kita harus mempersiapkan upacara bendera dengan baik, ucap Franz Iya, iya, aku mengerti Kata Rita sambil mempercepat langkah kakinya Nah, kita sudah sampai di sekolah Kata Ratna Ayo kita ke kelas dulu untuk meletakkan tas kemudian ke ruang guru Mengambil perlengkapan upacara ajak Franz Baiklah, sahut Made, singkat Tidak lama kemudian terdengar bunyi bel sekolah Anak-anak bergegas menuju lapangan upacara Kemudian berbaris menurut kelas masing-masing Di lapangan sudah siap Ratna dan teman-teman Sebagai petugas upacara Serta Bu Ilma Sebagai pembina upacara Upacara pun dimulai Seluruh peserta upacara mengikuti jalannya Pembacara dengan khidmat Saatnya pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara Diikuti seluruh peserta upacara Made menyerahkan teks Pancasila kepada Bu Ilma Selanjutnya Bu Ilma membacakannya dengan suara lantang Diikuti seluruh peserta upacara Satu demi satu rangkaian upacara telah dilaksanakan dengan baik Terakhir adalah pembacaan doa yang dibacakan oleh Rita Setelah upacara bendera selesai Anak-anak masuk ke kelas Untuk mengikuti pelajar Sambil menunggu Bu Ilma masuk kelas Ratna, Franz, dan Rita terlibat sebuah perbincangan Wah, kamu tadi terlihat gagah sekali, Franz Seperti seorang tentara, kata namamu Ternyata namamu Terus? Ah, ah, jangan meledekku seperti itu Tapi memang jika sudah bisa nanti Aku ingin menjadi tentara, ucap Franz Iya, iya Dengan tubuhmu yang tinggi dan tegak Itu sudah cocok menjadi tentara kok Kata Ratna Sepertinya salah satu persyaratan untuk menjadi tentara Sudah ada dirimu, Franz Ibu Ratna disambut senyuman, Franz Hei, Rita, mengapa kamu dari tadi diam saja? Tanya Ratna Ini aku sedang berpikir, teman-teman Mengapa teks Pancasila selalu dibacakan Dalam pacara bendera, ya? Tanya Rita Eh, itu karena Pancasila sebagai dasar negara kita Indonesia Kita harus hafal dengan sila-sila Pancasila Sila-sila dalam Pancasila berisi Nilai Nilai luhur bangsa Indonesia yang menjadi Pedoman dan pandangan dalam Kehidupan berbangsa dan bernegara Jawab Ratna menjelaskan Oh, begitu ya Oh, begitu ya Jadi Kita sebagai warga negara Indonesia harus Menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam Kehidupan sehari-hari Ucap Muka menyimpulkan Penjelasan Ratna Iya, seperti Iya, seperti